Pemirsa berbagai cara dilakukan para pelaku aksi kejahatan untuk memuluskan aksinya. Di kota Tanjung Balai, aksi seorang pria menggunakan kain putih menyerupai pocong, terekam CCTV saat mencuri gas 3 kg dan 2 bola lampu di sebuah kafe. Diduga pelaku menyerupai pocong untuk menakuti korbannya. Seorang pria menggunakan kain putih panjang menyerupai hantu pocong, mengendap-endap masuk ke dapur sebuah kafe di Jalan M.A. Bas, kota Tanjung Balai. Ternyata, sang pocong sedang mencuri dengan memanjat ke jendela dapur. Pria pocong berhasil membawa kabur tabung gas LPG 3 kg dan 2 buah bola lampu kafe. Belum diketahui pasti siapa pria dibalik kain putih. Namun, aksinya terekam kamera pengawas CCTV. Buat dugaan, pria pocong sengaja menggunakan kain putih untuk menakuti korbannya jika aksinya dipergoki. Bang, di mana konologi pencurian ini, Bang? Konologinya kan pertama, saya lihat CCTV, dia masuk dari samping rumah, Bang. Dia memakai kain putih itu kayak pocong. Dia jalan, terus ke belakang tempat saya pembuatan minum. Dia ngambil sejenis kayu bekas kesala. Diambilnya untuk dia memanjat ke dalam tempatan saya buat minum, Bang. Apa yang diambilnya, Bang? Yang diambilnya, 2 buah bola lampu sama gas 3 kg. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian pencurian ke Mapolres Tanjung Balai. Berharap pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan warga. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, INews, melaporkan.